selamat menikmati aplikasi yang kalian perlukan adalah aplikasi skin master dan background eraser jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download lewat link di deskripsi yang sudah saya sediakan dan sebelum kalian memulai mengedit videonya, kalian sediakan dulu bahan video seperti ini oke, jika semua bahan sudah kalian siapkan, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya let's go selamat menikmati oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka dulu aplikasi skin masternya kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 oke, disini kalian masukkan saja bahan video yang sudah kalian sediakan kalian masukkan saja semua oke, jika sudah dimasukkan, disini kalian klik saja bagian video yang kedua kemudian kalian geser ke bagian awal sini oke, jika sudah seperti ini, kalian klik saja tombol bagian sini lalu pilih tangkap dan simpan oke, jika sudah tersimpan, kita lanjut ke bagian potongan video ketiga nah, disini juga sama, kalian geser ke bagian awalnya kemudian kalian klik tombol bagian sini lalu pilih tangkap dan simpan oke, jika sudah diambil semua gambarnya disini kita lanjut ke aplikasi background erasernya oke, disini kita akan membuat mentahan bangunannya ya langsung saja kalian klik load photo lalu kalian masukkan foto yang balasan kalian ambil di kin master kita masukkan yang foto yang pertama dulu ya yaitu yang potongan video yang kedua tadi nah, disini kalian klik saja down kemudian langkah selanjutnya disini kalian hapus saja semua bagiannya kalian ambilnya di bagian bangunannya ya kalian hapus saja semua bagiannya kalian ambil bangunan di belakang karakter kalian oke, jika menurut kalian sudah rapi seperti ini tinggal kalian simpan saja oke, jika sudah tersimpan disini kita lanjut lagi ambil foto bangunan di foto pertama yang sudah kalian ambil di kin master tadi ya kalian klik aja load photo lalu kalian masukkan lagi foto yang pertama kalian ambil di kin master lalu kalian hapus lagi dan ambil bagian foto bangunan lainnya oke, jika sudah kalian simpan juga nah, pokoknya kalian ambil saja bagian bangunan di semua foto yang sudah kalian simpan di kin master tadi ya oke, jika semua bagian bangunan sudah kalian ambil langsung saja kita balik ke aplikasi kin masternya oke, disini kita melanjutkan project video yang sudah kita buat di awal tutorial tadi ya langsung saja langkah selanjutnya disini kalian kasih saja transisi di bagian potongan videonya yaitu di bagian sini kalian klik saja lalu untuk transisinya kalian pilih yang acceleration kemudian untuk tipenya kalian pilih yang nomor 1 lalu untuk durasinya disini kalian ubah ke 0,1 detik oke, jika sudah kalian centang kemudian kalian kasih juga transisi yang sama di bagian potongan video selanjutnya oke, jika sudah langsung saja kalian geser ke bagian transisi pertama disini ya lalu kalian geser saja 3 detik ke kiri nah disini kalian klik saja lapisan lalu pilih media kemudian kalian masukkan foto bangunan yang sudah kalian buat di background eraser tadi kalian masukkan saja satu persatu ya oke, jika sudah dimasukkan seperti ini kalian klik saja menu bagian sini lalu pilih yang ini oke, jika sudah kalian klik kembali kemudian kalian pilih saja animasi masuk kalian pilih yang jatuh oke, untuk durasinya kalian atur saja ke 0,3 detik oke, jika sudah kalian centang kemudian kalian geser 0,5 detik ke kanan nah disini kalian klik saja lapisan lalu media kemudian kalian masukkan foto bangunan lainnya yang sudah kalian buat di eraser tadi ya oke, jika sudah kalian klik saja menu bagian sini lalu pilih yang ini kemudian kalian klik kembali lalu kalian masuk ke animasi masuk dan pilih yang jatuh untuk durasinya kalian semakan seperti yang foto pertama tadi yaitu 0,3 detik oke, jika sudah kalian centang kemudian kalian geser lagi 0,5 detik ke kanan lagi nah disini kalian klik saja lapisan lalu pilih media kemudian kalian masukkan foto lainnya lagi yang sudah kalian buat di background eraser oke, jika sudah kalian klik lagi bagian sini kemudian yang ini lalu kalian klik kembali dan kalian kasih efek animasi masuk yang sama yaitu yang jatuh kemudian untuk durasinya juga samakan yaitu 0,3 oke, jika sudah kalian centang kemudian kalian ubah semua durasi fotonya sampai di bagian akhir transisi ya kalian samakan durasinya semua nah seperti ini jika sudah kalian lakukan saja cara barusan di transisi berikutnya ya nah disini kalian geser saja 3 detik ke kiri kemudian kalian klik lapisan lalu media dan kalian masukkan foto bangunan yang sudah kalian buat di background eraser pokoknya kalian lakukan saja seperti di awal transisi tadi ya atau foto bangunan yang di awal tadi ya kalian masukkan saja lalu animasi jatuh untuk durasinya kalian ubah ke 0,3 detik ya sudah kalian centang kemudian kalian geset lagi 0,5 detik ke kanan nah disini kalian klik aja lapisan lalu pilih media dan masukkan fotonya lagi atau foto bangunannya lagi pokoknya kalian lakukan saja seperti cara di awal transisi tadi ya selamat menikmati oke jika sudah seperti ini tinggal kalian kasih back sound saja kalian kasih back sound yang menurut kalian pas saja ya tapi jika kalian ingin pakai back sound yang seperti saya pakai kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini oke jika back sound sudah dimasukkan maka hasil videonya akan seperti ini oke jika sudah seperti ini tinggal kalian simpan saja selamat menikmati selamat menikmati La 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 la... Sub indo by broth3rmax